Intro Adanya penerapan PPKM saat pandemi COVID-19 diharapkan tidak menjadikan masyarakat khususnya pendonor pemula ragu mengikuti bakti sosial donor darah. Seperti halnya kegiatan donor darah yang digelar oleh warga MTA Perwakilan Banjar Negara Jawa Tengah. Ini merupakan donor darah putaran ke-29 yang berlangsung di gedung MTA Cabang Pagentan, Desa Aribaya, RT4 RW2, Kecamatan Pagentan, Banjar Negara pada Rabu Lalu. Donor darah digelar atas kerjasama dengan unit transfusi darah PMI Banjar Negara. Kepala bagian teknis PMI, Dr. Wardi, mengimbol pendonor baru agar tidak ragu melakukan donor darah di masa pandemi COVID-19. Yang baru, mari kita silakan untuk jangan ragu-ragu untuk datang donor walaupun kita masih-masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi tidak ada halangan atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan donor darah. Selain diikuti warga MTA, kegiatan ini juga diikuti masyarakat umum di sekitar majelis, serta masyarakat dari lintas kabupaten. Menurut salah seorang peserta donor darah, Supra Yitno SPD, seluruh panitia melayani dengan bagus dan cepat, sehingga tidak perlu menunggu lama. Pelayanan bagus, cukup cepat, jadi tidak terlalu lama nunggunya. Kontributor Banjar Negara Jawa Tengah, Rohmat melaporkan. Terima kasih telah menonton!